Sebagai salah satu pemimpin industri mobil sport terbaik dari Jerman, Porsche terbukti handal dan awet. Bahkan dari sebuah studi, 97,4% mobil yang dibeli dalam kurun waktu 25 tahun masih layak jalan. Dan kini memasuki era mobil listrik, Porsche seolah tak mau ketinggalan memperkenalkan mobil konsep elektrik terbaru pada Jung Frankfurt Motor Show 2015. Ambisi Porsche tidak tanggung-tanggung untuk menggoyang dominasi Tesla Roadster, sports car elektrik pertama di dunia. Ya, mengangkat tema futuristis baik pada tampilan luar maupun teknologi di dalamnya, produsen dari Stuttgart ini mengenalkan kendaraan konsep bernama Mission E. Dan sudah pasti, Porsche tak lupa membekalinya dengan beragam kemampuan canggih. Dari sisi eksterior, penampilan Mission E memiliki benang merah dengan tipe-tipe terdahulu. Menariknya, Mission E tampak menjauh dari kiblat desain yang dirintis oleh Ferdinand Porsche. Tubuhnya meliuk menyerupai pesawat tempur siluman. Kedua lampu matriks LED di bagian depan tak lagi membulat, kini lebih menyerupai mata alien dengan empat modul terpisah. Porsche mengklaim rancangan Mission E terinspirasi dari Porsche 918 Spyder. Beberapa teknologi terbaru dari mobil ini adalah penggunaan teknologi cermin virtual. Sebagai ganti spion. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak aerodinamika. Melihat lebih dalam, instrumen panelnya diramu dengan prinsip tanpa sudut. Display memanfaatkan jenis OLED yang dapat dikostumisasi. Sehingga pengemudi bisa mengakses fungsi Porsche Connect, performance, hingga sport chrono. Hebatnya lagi, navigasi menu didukung teknologi eye tracking. Kendaraan futuristis ini dipersenjatai dua buah motor elektrik dengan daya 440 kilowatt yang sanggup menghasilkan tenaga sebesar 600 horsepower. Sehingga Mission E mampu melesat dari 0 ke 100 km per jam kurang dari 3,5 detik. Kecepatan isi ulang baterainya pun akan membuat Anda kagum. Mission E hanya membutuhkan waktu 15 menit buat mencarj hingga 80% baterai. Saat DC penuh, mobil ini mampu menjelajah hingga jarak 500 km. Diprediksi, Mission E baru bisa mengaspal paling cepat pada tahun 2019. Terima kasih telah menonton!